ya mari kita lanjutkan lagi nomor 16 total soal nanti ada 40 yang harus kalian selesaikan ya nomor 16 disajikan narasi tentang klasifikasi gelombang atau tentang pengelompokan gelombang yang nama lainnya pengelompokan siswa dapat menyebutkan dasar penentuan pengelompokan gelombang tersebut jadi nanti ada ada narasinya gelombang itu dibagi menjadi apa dan apa nah itu nanti ada dasar penentuan pengelompokan gelombangnya jadi ada berdasarkan arah rambatnya nanti kalian cari tahu ini ada gelombang apa dan gelombang apa ya berdasarkan medium perambatannya juga berdasarkan termasuk gelombang apa gelombang apa nanti kalian lihat di materinya yang dulu oke ya ada berdasarkan arah perambatan berdasarkan medium perambatan berdasarkan dimensi gelombang berdasarkan amperidu gelombang dan berdasarkan panjang gelombangnya nanti dibagi-bagi kalian cari jawabannya nanti salah satu dari ini begitu ya lanjut nomor 17 disajikan narasi tentang sifat-sifat gelombang siswa dapat menentukan sifat-sifat gelombang sesuai narasi yang disajikan kalian cari pengertian dari interferensi gelombang refraksi refleksi difraksi dan polarisasi kalian cari sendiri ya lanjut nomor 17 eh 18 maaf nomor 18 diketahui jarak dua celah ya ini materi tentang difraksi ya difraksi dan interferensi nanti ini lambangnya D jarak dua celah jarak layar ke lensa itu L nanti kalian buka lagi materinya di materi optik bukunya semoga masih ada ya jarak pola terang ke N ini nanti Y N nya itu pola terang keberapa siswa dapat menentukan panjang gelombang yang dibakar pada percobaan jadi ini percobaan difraksi interferensi gitu celah ganda nanti ada celah begini ya celahnya ada dua nah nanti ini D jarak dua celah terus jenis disini ada layar nah ketika ini disinari ini sumber cahaya misal nanti ini akan membentuk pola terang dan pola gelap pola terang dan pola gelap nah ini Y nya ini terang pertama misal ini terang terang pusat ini terang pertama terang kedua dan seterusnya nanti kalian buka lagi materinya pokoknya ya ini L nya jarak dari sumber ke layar jarak dari celah ke layar maaf bagaimana cara menghitungnya ya nanti rumusnya ini ya saya langsung tidak saya ke penurunannya nanti barangkali jadi bingung nanti cara menghitungnya ini D Y per L sama dengan N kali lambda D ini kan jarak dua celah dimasukkan berapa berarti ini ya 0,01 1 mm sini ya diketahui D maaf ini saya agak berantakan ya 0,01 mm mm jadikan meter berarti berapa ini 10 pangkat min 2 mm ke meter itu naik 3 ya jadi 10 pangkat min 5 meter pola interferensi yang terjadi ditangkap dengan jarak 20 cm seperti L sama dengan 20 cm atau 0,2 meter atau berapa 2 kali 10 pangkat min 1 jika diketahui jarak antara garis gelap pertama di sebelah kiri ke garis gelap pertama di sebelah kanan 7,2 berarti ini Y nya ya pertama berarti Y1 Y1 7,2 cm jadikan meter berarti 7,2 kali 10 pangkat min 2 meter tentukan panjang gelombang berkas cahaya tersebut berarti nanti ini adalah lambdanya karena ini gelombang pertama berarti N nya itu 1 dimana saya ngerjakannya ya ini yang ditanyakan itu lambda berarti lambda sama dengan sinajay aduh berantakan sekali lambda sama dengan D kali Y dibagi N kali L gitu ya D nya dimasukkan 10 pangkat min 5 kali Y nya 2 kali 10 eh berapa maaf maaf Y nya ini ya ya ini bunyi-bunyi dari bel SMP ya 7,2 kali 10 pangkat min 2 dibagi 2 kali 10 pangkat min 1 hanya kan 1 sudah berarti 1 disini nah dikalikan 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 2 berarti pangkat ini jumlah 10 pangkat min 7 7,2 dibagi 2 3,6 terus ini naik ke atas jadi positif berarti 3,6 kali 10 pangkat min 6 meter atau 36.000 angstrom 1 angstrom itu sama dengan 10 pangkat min 10 meter ini agak susah kalian harus lebih teliti lanjut nomor 19 diketahui jarak benda dari lensa dan fokus lensa siswa dapat penentukan jarak bayangan dari lensa ini misal ada lensa kemudian ini sumber utamanya ada benda begini nanti ada bayangan ini berarti jarak benda ke lensa itu S jarak bayangan ke lensa yaitu S aksen fokus lensa disini disini ya nah ini di SMP saya yakin sudah pernah misal ini ada benda diletakkan 3 cm dari lensa nah fokus lensanya adalah 4 cm misal ditanyakan berapakah bayangannya berapakah S aksen masih ingat ini persamaan umum lensa yang sangat terkenal 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per R 1 per S berarti 1 per 3 ditambah 1 per S aksen yang dicari ini berarti nah 1 per S aksen sama dengan 1 per 4 berarti 1 per S aksen sama dengan 1 per 4 dikurangi 1 per 3 disamakan penyebutnya 1 per S aksen sama dengan berapa berarti 12 ya 3 per 12 dikurangi 4 per 12 sama dengan min 1 per 12 berarti ini karena S aksen nya min berarti nanti ada disini di ruang 1 gitu ya ini harus dibalik disamakan penyebutnya terus dibalik gitu ya selanjut nomor 20 jika kita tahu kekuatan lensa siswa dapat menemukan jarak terjauh yang masih bisa dihadirkan jelas oleh mata ya ingat-ingat mati cat-cat mata itu ada 3 ya rabun jauh rabun dekat dan cat mata tua nanti yang keluar ini rabun jauh P kekuatan lensa itu P P ini adalah sama dengan 1 per F P itu kekuatan lensa F ini jarak fokus yang masih bisa dilihat dengan jelas jaraknya misal kamu itu minas kamu punya memakai kacamata dengan kekuatan 1 diokteri ya berarti F nya seperti ya 1 per 1 1 meter berarti jarak terjauh yang bisa dilihat dengan jelas oleh orang dengan kacamata 1 diokteri adalah 1 meter misal pakai kacamata kekuatannya itu 2 diokteri ya berarti F nya sama dengan 1 per 2 atau 0,5 meter jarak terjauh yang masih dilihat dengan jelas berarti 0,5 meter 50 cm gitu ya tergantung kekuatan lensanya ya nanti nomor 21 sampai 25 ada di video berikutnya terjauh terjauh terjauh